Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Lada Laro Kami menyapamu semua dalam Senandu Ucak Salam dalam Sang Sabda Bacan Injil dan Rendungan hari ini Edisi 26 Oktober 2021 Selasa Pekan Biasa K30 Disusun oleh Frater Fritz Talan SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Franz Bangita SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 13 ayat 18 sampai dengan 21 Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat Yesus bersabda Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi Yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya Biji itu tumbuh dan menjadi pohon Dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya Dan Yesus berkata lagi Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi Yang diambil seorang wanita Dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu tiga sukat Sampai seluruhnya beragi Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Pecinta Sengsabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Hati Sebagai Kebun Iman Bacaan Injil pada hari ini Menghadirkan kepada kita Kisah tentang kerajaan Allah Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu Seperti biji sesawi dan ragi Menurut Yesus Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi Yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya Lalu biji itu tumbuh menjadi pohon Dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya Selain itu Kerajaan Allah menurut Yesus Seperti ragi yang diambil seorang wanita Dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu Tiga sukat Sampai seluruhnya beragi Pertanyaan untuk kita Bagaimana memahami kerajaan Allah Sebagaimana dijelaskan Yesus? Pencinta Sengsabda yang terkasih Pengajaran Yesus kepada umatnya Tentang kerajaan Allah Memberikan sebuah pesan mendalam Bagi umat yang mendengar pengajarannya Dan juga untuk kita sekalian Pesan itu ialah Bahwa hati kita mesti menjadi kebun iman Hati sebagai kebun iman Berarti kita mempersiapkan hati kita Untuk menerima dan menumbuhkan benih iman Seperti biji sesawi yang ditaburkan orang Supaya hati kita menjadi kebun yang subur Kita mesti menyiapkan lahan yang baik Kita harus membiarkan hati kita dibasahi Oleh rahmat Allah Dan memagari hati kita dengan iman Supaya sabda yang ditaburkan dalam kebun hati kita Tidak dirusaki Selain itu Menjadi kebun iman Juga berarti menjadi pembawa benih Bagi kebun-kebun kosong di sekitar kita Kebun-kebun kosong itu adalah hati para pencari iman Dan semua mereka yang belum mengenal sabda Allah Akan tetapi Satu hal yang perlu kita ingat adalah Hanya jika tanaman di kebun iman kita subur Kita dapat membagi atau menaburkan benih ke kebun hati sama saudara kita yang membutuhkan Karena itu Marilah kita menyiapkan lahan yang baik dan kebun hati kita Supaya sabda Allah bertumbuh subur Dan dengan demikian Menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya Ya Tuhan Ya Tuhan Mampukanlah kami untuk menyiapkan hati Agar menjadi lahan yang subur Bagi bertumbuhnya sabda Allah Dan semoga kebun hati kami Mampu menghasilkan benih Bagi orang-orang yang sedang mencari engkau Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Lerok Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Lerok Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledoloro.org Terima kasih Oleh Tug Terima kasih Oleh Tuhan Selalu menyala di tanah kubah mula Terima kasih telah menonton